Intro Oke, baik selamat siang disini kita menemukan soal tentang barisan aritematika ya nah disini tersedia gambar ke 1, gambar ke 2, gambar ke 3, gambar ke 4, dan gambar ke 5 berisi noktah-noktah yang ditanyakan adalah banyak noktah pada gambar ke 15 nah, kalau kita hitung untuk gambar pertama ada 3 noktah untuk gambar ke 8, maaf, gambar ke 2 ada 8 noktah gambar ke 3 ada 15 noktah gambar ke 4 ada 24 noktah dan gambar ke 5 ada 35 noktah kalau kita hitung jaraknya 3 ke 8 itu adalah 5 8 ke 15 adalah 7 15 ke 24 adalah 9 dan 24 ke 35 adalah 11 nah, berarti disini bedanya masih beda-beda ya 3, 5, 7, 9, dan 11 nah, oke, kita lanjutkan di bawahnya 5 ke 7 itu jaraknya 2 7 ke 9 adalah 2 9 ke 11 adalah 2 oh, berarti disini kita menggunakan rumus barisan aritematika bertingkat nah, rumusnya itu adalah U N A ditambah N min 1 dikali B ditambah setengah dikali N min 1 dikali N min 2 dikali C nah, disini ada A, B, dan C kira-kira yang mana yang A nah, kita tahu A itu adalah suku pertama nah, disini adalah A yang B itu adalah beda yang pertama nah, ini B nih nah, untuk C yaitu beda yang ketiga atau beda terakhirnya nah, itu C nah, kita substitusikan ini kita mau mencari U 15 A-nya adalah 3 ditambah 15 kurangi 1 langsung saja kita tulis 14 dikali bedanya 5 ditambah setengah sini 14 kemudian 15 kurangi 2 13 C-nya adalah 2 nah, hasilnya adalah 3 14 dikali 5 70 ditambah ini setengah kemudian ini ada 14 ini 26 gitu ya nah, kemudian ini 73 nah, ini untuk yang terakhir itu hasilnya 182 nah, totalnya adalah 255 nah, berarti banyak noktah pada gambar ke-15 bisa kita simpulkan jadi banyak noktah pada gambar ke-15 adalah 255 noktah nah, ini sangat mudah sekali ya caranya untuk mencari barisan aritematika bertingkat untuk noktah ke-15 atau gambar ke-15 berat ke-15 kalau tak ada